selamat menikmati jadi cinnamon roll ini kalau dijual di pasaran harganya kisaran 200 ribuan tergantung toppingnya tapi kalau kita bikin sendiri dengan uang 200 ribu itu kita bisa bikin berkali-kali nah bahannya ini cukup simple mudah didapat dan sedikit banget bahannya nanti rasanya juga lembut dan pastinya enak langsung aja kita pembuatannya sebelumnya jangan lupa like kalau kalian suka video ini komen di bawah kalau ada pertanyaan dan saran share ke teman-teman kalian biar kita bisa masak bareng-bareng dan subscribe channel ini biar makin berkembang jangan lupa siapkan bahan-bahan kalian ya kita masak bareng-bareng ini sudah saya siapkan 100 ml air hangat kuku kita cek cukup ya sudah cukup hangatnya kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir kemudian kita tambahkan 1 sendok teh ragi instan ini airnya bisa diganti susu hangat juga jangan terlalu panas nanti raginya bisa mati sehingga gak bereaksi kita aduk ini kita diamkan sampai raginya bereaksi kita lihat raginya aktif dia berbusa langsung bisa kita gunakan ini saya pakai 350 gram tepung protein tinggi kemudian 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan whipping cream bubuk kemudian saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir 1 butir telur 1 butir telur kemudian larutan ragi kita tambahkan kita uleni karena ini pakai hand mixer jadi saya bantu ulen pakai tangan dulu kalau pakai stand mixer boleh langsung dicampur dengan mixernya ini saya ulen sebentar biar tercampur dulu bahannya nanti langsung saya mixer pakai hand mixer ini semua bahannya sudah tercampur kemudian akan saya mixer sampai kalis tandanya kalis selain dia sudah tidak menempel di tangan kalau di bagang dan dia itu sudah tidak ada tekstur gula disininya sudah lembut sudah tidak ada gerindilan gerindilan gula berarti dia sudah kalis kemudian kita bisa masukkan garam dan mentega saya cek lagi apakah dia sudah kalis elastis sepertinya sudah cukup kemudian ini kita bulatkan adonannya dan kita diamkan hingga mengembang dua kali lipat ini kita tutup dengan serbet atau dengan plastik ini adonannya sudah mengembang kemudian kita kempiskan agar semua udaranya keluar kemudian ini akan saya bagi menjadi dua kemudian untuk taburannya saya pakai gula merah kristal kemudian saya tambahkan dengan bubuk kayu manis dan saya aduk rata saya tabur dengan tepung kemudian kita ambil adonannya dan kemudian kita gilas ini kita gilas hingga tipis dan berbentuk kotak kita bisa lakukan cara seperti ini agar bentuknya kotak kemudian ini saya oles margarin saya ratakan hingga ke seluruh permukaannya kemudian kita tabur dengan campuran bubuk kayu manis dan gula merah kristal ini bagian tepinya tidak usah kita tabur agar mudah nanti saat digulung ini sudah siap kita gulung kita gulung perlahan kemudian kita potong menjadi beberapa bagian ini kita susun rotinya di wadah aluminium kita beri jarak antar rotinya soal nanti akan mengembang dan kita diamkan selama kurang lebih 10 menit ini saya oles dengan susu cair UHT ini tidak juga tidak apa-apa sebenarnya ini fungsinya agar permukaannya kecoklatan nantinya siap kita oven ini ovennya sudah saya panaskan dulu sebelumnya kemudian ini akan saya panggang dengan api sedang ini masih ada jarak antar roti ini sudah mulai mengembang rotinya rotinya sudah matang ini cantik dan wangi sekali beri topping glass green tea yang tengah saya kasih cream cheese yang satunya saya kasih glass coklat pintinya akan saya kasih taburan kacang almond yang sudah saya panggang sebelumnya ini crispy bowl saya taburkan ke glass coklat ini untuk cream cheese saya tabur lagi dengan keju parut dan ini dia hasilnya kemarin jadinya itu sudah terlalu gelap jadi kemarin langsung saya masukkan ke kulkas dan ini mau saya angetin sebentar terus nanti kita makan deh ini ini tadi udah aku angetin sebentar menggoda banget nih langsung kita coba ya ini mau coba yang green tea dan kacang almond ini bisa juga buat roti ulang tahun atau buat hantaran ke keluarga ini cocok banget nih rotinya lembut banget enak banget nih bismillah jadi glass green tea ini cocok banget sama si roti cinnamon lemonnya ini rotinya lembut banget jadi whipping creamnya itu harus jangan di skip ya teman-teman kalau bisa ini bikin rotinya benar-benar lembut kita coba yang keju enak banget nih lembut banget nih kuenya nih bol rotinya nih langsung bismillah hmm jadi gurih banget kejunya ini pakai cream cheese terus ditaburin lagi pakai keju cheddar mantep banget selanjutnya ini yang coklat ini udah pakai glas coklat kemudian aku tabur lagi pakai crispy bowl nih yang suka coklat pasti langsung mangap ada crush crush dari crispy bowl jadi gak bosan gitu ini harus dicoba daripada beli ya kan ini serius enak banget beneran enak banget nyesel kalau gak nyobain ini dari ketiganya ini aku paling suka yang green tea padahal sebelumnya aku gak suka green tea gak tau ini di cinamorol jadi pas banget gitu rasanya terus yang kedua yang keju yang ketiga baru yang coklat ayo teman-teman dicoba ya ya nih ini aroma cinamonnya sama gula palemnya dicampur sama green tea cocok banget mantep kuenya rotinya tuh lembut teman-teman dukung terus channel Anissa Hawarismi dengan like comment share and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ini Raja Indra juga suka yang green tea enggak apa dari tadi dia makan yang green tea gak mau yang cheese sama coklat mungkin enak yang green tea tuh beneran deh cocok banget sama cinamorol dia enak cah cah cah